Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat menggelar sidak ke beberapa pasar tradisional Subang untuk melihat ketersediaan minyak goreng curah di pasaran. Satgas akan menyiapkan tim untuk membantu pendistribusian hingga pelosok kampung agar harga tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi di tingkat pengecer. Satuan Tugas Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng bersama Pemkap Subang menggelar inspeksi mendadak ke beberapa distributor minyak goreng curah di pasar tradisional Subang. Sidak ini digelar untuk melihat ketersediaan minyak goreng curah dan harga di pasaran. Hasilnya saat ini ketersediaan minyak goreng curah di Subang aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Harga minyak goreng curah di distributor terpantau di kisaran Rp14.800 per kilogram atau masih di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan Rp15.500 per kilogram. Satgas Minyak Goreng akan terus melakukan evaluasi agar harga minyak goreng sesuai dengan HET hingga ke tingkat pengecer, termasuk menyiagakan tim untuk membantu pendistribusian hingga ke pelosok kampung. Harga kita disesuaikan dengan harga nasional Pak, HET itu Rp14.000. Minimal untuk harga itu tidak terlalu jomplang, mulai dari distributor, agen, sampai dengan penerima manfaat ke masyarakat. Satgas berjanji akan mendidak tegas jika ada pedagang yang menjual harga minyak goreng curah di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Dari Subang, Jawa Barat, Judi Heriawan Juanda, AI News, melaporkan.